Intro Beginilah detik-detik tanah longsor yang menghantap satu rumah warga di desa sungai dalam kecamatan Kayu Aro Krinci, Jambi. Seketika rumah tersebut hancur dan rata dengan tanah. Tak hanya itu, tingginya curah hujan di Kabupaten Krinci juga memicu tanah longsor yang menimbun badan jalan nasional di desa Siulak, Deras. Akibatnya, akses mobilitas warga terputus total karena timbunan material longsor setinggi sekitar 3 meter. Terkait hal tersebut, 4 unit alat berat milik Dinas PUPR Kebupaten Krinci dikerahkan ke lokasi guna membersihkan material longsor sehingga akses jalan kembali bisa dilalui oleh kendaraan. Beberapa titik yang tertutup oleh longsoran sudah kita buka, akses jalan sudah mulai terbuka, rumah-rumah yang terendam, perlahan air sudah mulai surut, pengungsian masyarakat pun sudah kita lokalisir ada di beberapa lokasi. Dapur-dapur umum pun sudah kita sebar, termasuk sekarang pendistribusian logistiknya. Meski demikian, arus lalu lintas masih diberlakukan sistem buka-tutup dan petugas disiagakan di lokasi untuk mengatur arus lalu lintas. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Krinci, hingga saat ini terdapat 75 desa yang terdampak banjir dan tersebar di sebelas kecamatan di wilayah Kabupaten Krinci. Dari Kabupaten Krinci, Jambi, Kapi Organ di Ainus melaporkan.